bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ibunya supriyati saya hari ini akan membuat bulu kukus dengan bahan air putih tepung terigu 1 oz gula putih SP dan 1 butir telur ini pemakaiannya tanpa air soda pakai air putih juga bisa bakar dengan sempurna maaf batuk sebentar ya oke kita kocok ini kalau bisa sampai mengembang sampai tidak bergejak kocok secara perlahan agar bulu kukusnya bisa mengembang dengan sempurna terima kasih 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 selamat menikmati nah sekarang kita tuangkan air sebanyak 3 senok 1 2 3 masukkan tepung terigu dari 125 gram ini sedikit demi sedikit yang pertama sedikit dulu selamat menikmati sampai rata tambahkan air sebanyak 2 senok makan berarti 5 senok makan semuanya taruhkan lagi ini masukkan terigu setengahnya sebagian cocok lagi masukkan air lagi 2 senok makan cocok kembali cocok dengan rata kita lihat adonannya sudah sempurna belum kalau belum jatuh dengan sempurna bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit kocok cukup dengan sendok saja tidak usah pakai sepatu juga tidak tidak usahkan air sedikit tidak usah kocok tidak usah terutama jatuh lalu sedikit sedikit bikin kue itu tergantung daripada tangan kita bukan daripada apa konten yang ada di seterset mungkin ya kalau saya ma tergantung dari tangan kita atau tangan kita sendiri ya seterset itu lebih bagus udah cukup hey sisakan sebagian daripada adonan ini sedikit saja untuk atasnya oke maaf ya ibu-ibu ini masih dalam awal dari pada bikin video saya jadi pemakaian alatnya cukup sederhana saja yang ada dipakai belum beli bisa yang baru mohon maaf kita masukkan sedikit demi ini sedikit mohon doanya semoga channel ini bisa berkembang nanti saya akan share lagi resep yang baru ini ukuran terigu 120 gram 25 gram bisa menjadi 10 kue atau 12 biji kue tergantung daripada ibu-ibu yang mau bikinnya berapa biji kue kalau saya biasanya cukup 10 juga bisa jadi atau 12 juga bisa jadi nah kalau ada sisa daripada ini jangan dibuang ibu berikan esen warna aja yang khusus buat makanan bisa ditaruh diatas daripada adonan yang akan dibuang dikukus saya akan pakai dua warna oke yang pertama warna coklat rasa kopi mocha Hai penten belepotan ibu-ibu kita kocok sampai merata ini untuk bagian lapisan kedua ya ibu-ibu yang pertama kan yang putih ini ini petulisan yang kedua kalau yang ini kau sedih pertama dengan air yo kita taruh satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 910 tuh kan jadi enggak sayang untuk dibuang ini bisa dipakai lagi buat hiasan daripada dulu putus ini yang kedua yang kedua rasa talas atau taro warnanya ungu karena ini mau diletakkan di yang paling atas harus ditambahkan dengan air cukup sedikit saja nah cukup nah pelepotan ibu-ibu ya mohon maaf oke kita oke kita dua tiga empat 5 6 7 8 9 10 cukup kita panaskan panci atau pemanasan selama 15 menit baru kuehnya bisa dikukus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cukup kita panaskan panci atau pemanasan selama 15 menit baru kuehnya bisa dikukus masak lembut nemat sedikit bukak